... Bayangan ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Setia Stabil Pariyaman Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Pilang Seorang pengusaha dan pedagang emas M. Nur Simpang Limun, Sumatera Utara 2. Bos Bali Bulu Isir Stabil Terima kasih untuk Om Agus Kembali mendukung channel Youtube Tapal Kuda 69 3. Hanania Stabil Pekanbaru Terima kasih untuk Ibu Ermayuni Pemilik Kuda Permatarokan dan Laksmanarokan 4. Nagura Stabil Parampanjang Terima kasih untuk Om Rifki Suplai Rpakaian Brandit Dibok Yang berpemusli di Bekasi 5. San Marino Stabil Parampanjang Terima kasih untuk Om Iksan Spartan Pengusaha dan Suplai Rpakaian Dewasa Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat 6. Serumpun Rup 198 dan 313 Stabil Payakombo Terima kasih untuk Bapak Saril Oce 7. FDR Renkal Hodiri Batu Sangkar Buat Anda yang mencari bus dan minibus Untuk berwisata FDR 69 Jawabannya 8. Batigo Bintang Lapangan Mobil Indo Payakombo Jual beli truk dan mobil pribadi Terima kasih untuk Om Rahmat Pebri 9. Destabil Sangkan Waterboom Kuningan Jawa Barat Terima kasih untuk Mbak Dela Fernandes 10. Fakira Stabil Sanjay Anini Payakombo Jual beli kuda dan pusat oleh-oleh makan ciri khas Ranah Minang Terima kasih untuk Om Dion Parel Selamat menyaksikan Ya untuk resenya Res 9 Piala Lepas dari Bupati Agam Kelas CD 3 Tahun Terimaja Jara Tempus 1.400 meter Total hadiah 30 juta rupiah Diperbutkan 2 ekor kuda terbaik 1. Sukma Agogo 2. Lady Athena Yuk sama-sama kita saksikan Disini ada Om Topik Bersama anak Dua ekor kuda yang berlagak Yang menurut perkiraan Banggul ini adalah kelas panas Terima kasih 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 Sama-sama kita nantikan Di res yang ke-9 ini Sukma Agogo Dan Lady Athena Siapakah yang bakal menjadi juara Di kelas pembuktian ini Sama-sama kita nantikan Untuk Lady Athena Ditunggangi oleh Rudy Junior Dan Sukma Agogo Ditunggangi oleh Bapak Ridwan Barat Jarak tempuh Jarak tempuh 1.400 meter Luar biasa Dua konco are Yang bekerja sama Om Adel dan Om Topik Petunang Jarak tempuh Dua konco are Pendiri-pendiri Sayang E Pakai Kejutan Oke Ternyata Oke Ternyata Oke Sukma Agogo sudah masuk Bendera hijau sudah dikibarkan Saudara-saudara Oh tanda res ini bakal dilepas sama-sama kita Oke Iya sudah lepas Oke Terjadi kejar-kejar saudara Terjadi kejar-kejar saudara Lady Athena membayang-bayang di belakang saudara-saudara Sukma Agogo masih berada di depan Sama-sama kita nantikan saudara Lady Athena membayang-bayang Sukma Agogo di belakang saudara Tikungan Iya Masih terjadi kejar-kejar saudara Lady Athena Sukma Agogo Lady Athena Sukma Agogo Sukma Agogo di depan Lady Athena di belakang Sama-sama kita nantikan saudara Dan satu putaran penuh Satu putaran tersisa Sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal jadi juara Sukma Agogo masih berada di depan saudara-saudara Dibayang-bayangi oleh Lady Athena Terjadi kejar-kejar saudara-saudara Sudah pegang-kejar saudara-saudara Di depan masih terus melayang-layang di depan Masih terjadi kejar-kejar saudara Masih terjadi kejar-kejar saudara-saudara Sukma Agogo Lady Athena Seru-saudara Masih terjadi kejar-kejar saudara-saudara Sama-sama kita saksikan Masih Sukma Agogo Masih Sukma Agogo Lady Athena Sukma Agogo di depan Sukma Agogo di depan Sukma Agogo di depan Tiga-saudara Tiga-saudara Siapakah yang bakal jadi juara Sukma Agogo Lady Athena Sukma Agogo Masih jauh Masih jauh Oke Sudah bisa pastikan Sukma Agogo yang keluar menjadi juara Di susunan Lady Athena Sama-sama kita saksikan Penyerahan kialanya Sukma Agogo Dan Lady Athena Sasa Agogo Sukma Agogo Raminos Tabel Ataupun Rambuti Oke Tokomas di pasar atas Dan di tempat lainnya Yang ada di Sumatera Barat Yang ditunggangi oleh Ridwan Barat Sukma Agogo Sukma Agogo Dan di belakang adalah Lady Athena Yang ditunggangi oleh Rudy Junior Sukma Agogo Oke Dan juara dua Direbut oleh Lady Athena Pada hari ini Sudah dua buah HP yang hilang Belum ditemukan Dan belum ada Penyerahan kestat Oke Buat anda para Jomblo-jomblo mania Disini juga ada Jomblo-jomblo mania Selamat untuk Buda Sukma Agogo Oke Disini banggil Tanya lagi nih Nah Ini kepada om kita lagi nih Om gimana nih om Sukma Agogo Dan Lady Athena Kelas yang sangat sengit Gimana nih perasaannya om Alhamdulillah Kita sudah sama-sama saksikan Semuanya selamat Kudanya lari dengan bersemangat Dan kita juga Berbahagia Karena juga bisa Menyebangkan Nomor Di Bukit Tinggi Di kota Di kota Di keubatan Tempat kita Asal kita Nah Ini om gantengnya Gimana nih perasaan Ini om paling menegangkan tadi nih Ya Tidak Pemain tua mana Menegang pelatih kan Wajibannya Melihara kudang dengan baik Gimana menjaga tim Insya Allah Kalau lari kita Sama-sama berhenti Alhamdulillah Mudah-mudahan Sampai kita Kejumnas Untuk disuali Oke Selamat untuk semangat Dan buat anda Yang mau membeli emas Ataupun membeli berlian Ataupun Moneceng Nah silahkan Berkunjung ke Raminos Tabel Ataupun yang dulu Dinamakan Rambuti Yang mau beli emas Yang mau jual emas Yang mau belikan istrinya emas Disini tempatnya Terima kasih Oke Raminos Teh taluah Yang bernama Lady Athena Langsung diserahkan oleh Bapak Deddy Chandra Ketua Golkar Bukit Tinggi Oke Bapak Deddy Chandra adalah Ketua Golkar Bukit Tinggi Adiknya Wali Kota Bukit Tinggi Yaitu Bapak Haji Erman Sapa Untuk juara satu Derebut oleh Kuda yang bernama Sukma Agogo Raminos Tabel Bukit Tinggi Agap Oke Ordernya adalah Pedagang emas Raminos Yang ada Di Kota Bukit Tinggi Piala Langsung diserahkan oleh Bapak Deddy Chandra Ketua Golkar Bukit Tinggi Mantap Mudah-mudahan Dan nanti Bapak Deddy Chandra Juga memiliki Kuda sendiri Oke InsyaAllah Oke Dan ini Dan ini Nanti bakal kita wawancara ini Generasi Raminos Tabel Nah Ini Bang Jul Mau tanya dulu Sama ownernya Dan Ketua Golkar Bukit Tinggi Nah Nah ini Oke Tadi Om sudah wawancarai dulu Kita berpindah Sama Ketua Golkar Bukit Tinggi Bapak Deddy Chandra Nah Gimana nih Pak Setelah melihat Pajuan Kuda yang ada Di Kota Bukit Tinggi Agam yang sudah lama Tidak dilaksanakan Yang pertama Saya sangat apresiasi ini ya Pergelaran Ketua Kuda Yang sudah ditunggu-tunggu Selama tiga tahun ya Bang Iya Dan saya juga ucapkan Buat Bang Pandi Selaku owner Romano Stable Amino Stable Amino Stable Yang selalu membuat juara ya Amin Mudah-mudahan ke depan Lancar Sudah kita Mudah-mudahan yang kata Bahwa ini dua kali setahun Bisa dilaksana Segitu kira-kira Baik Terima kasih Oke Untuk Pak Pandi gimana nih Iya Ya Alhamdulillah Seperti yang dulu Tarakan Bang Pandi Sudah sekian lama Kita menemui sebenarnya Warga Bukit Tinggi Atau Agam Untuk pemajuan Di Kelangga Bukit Yang Baca Alhamdulillah Ini dilaksana hari ini Dan itu adalah Di agenda Agenda Dua kali per tahun Yang warga kalian Tapi yang penting Keinginan Para peternang Keinginan juga Warga Bukit Tinggi Bisa tersalurkan Untuk Bisa menyaksikan Pajuan Kuda Di Bukit Yang Baca Agam Siap Terakhir Untuk Bapak Dedi Candra nih Golkar Siap gak mendukung Pacuan Kuda Di Bukit Tinggi Pasti selalu mendukung Pergelaran yang Digantikan lah Bisa Bukit Tinggi Pasti mendukung Terima kasih pak Siap Oke Siap Terima kasih Dan disini Banggul Memperhatikan Ini generasi penerus Raminos Stabil Oke Gimana perasanya Nak kudanya menang Senang Namanya siapa Imam 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 Mantap Yang ini Sarhan Sarhan Gimana perasanya Senang Senang ya Oke Ini siap nanti Meneruskan Raminos Stabil ya Ya Oke Teh Talua Mantap Teh Talua Mantap Mantap Imam bagaimana Siap Siap Oke kelas berapa sekarang nak Kelas berapa Kelas satu Satu Oke Mudah-mudah nanti Kehidupannya lebih sukses Dari paman-pamanya Dari papanya Ya Oke Genderasi muda itu Perlu dikasih spirit Iya betul Cuman sekolah Mesti rajin ya Iya Kalau gak juara Sekolah gak boleh datang lagi Oke Selamat untuk Raminos Stabil Tampak Kuda 69 Juta yang Beritakan Tentang Pacuan Kuda Oke Like, Comment, dan Subscribe Ya Like, Comment, dan Subscribe Yang tidak subscribe Tenggelamkan Tenggelamin Harus bayar tuh Seratus Terima kasih Ibu Alevi Ibu Susi Mantap Terima kasih Ibu Nah Mantap Terima kasih Ibu